Oke teman-teman ya kita sekarang membahas tentang XRP bagaimana perkembangan newsnya kinerja XRP dan apa saja proyek-proyek XRP yang baru ya jadi kita tidak berbicara tentang analisa teknikal yang secara mendalam tapi nanti di akhir video nanti saya akan sajikan secara singkat aja tapi yang perlu kalian tahu holder XRP harus tahu ya gimana sih perkembangan newsnya gimana sih proyek-proyeknya kinerjanya itu gimana itu kita perlu tahu dan saya akan menyajikan beberapa data dan ini adalah kenaikan aktivitas ya di XRP Ledger atau buku besar XRP dimana Central Bank menggunakan XRP Ledger dalam melakukan transaksinya teman-teman karena beberapa Central Bank ini mengadakan kerjasama dengan XRP Ledger dengan teknologi reportnya teman-teman dan kalian kalian bisa lihat pembayaran transfer border atau lintas batas untuk XRP untuk Ripple ya di jaringan Ripple itu kalian bisa lihat ada kenaikan ya antara November 2021 hingga Desember 2021 ya berdasarkan dituit ini ini adalah jumlah pembayaran dari satu akun ke akun yang lainnya itu meningkat teman-teman ya ini adalah salah satu penyebab banyaknya kerjasama dengan bank sentral yang menggunakan Ripple payment teman-teman ya Ripple payment border artinya menggunakan jaringan Ripple teman-teman dan ini adalah kinerja beberapa exchange yang melisting XRP teman-teman ini adanya transaksi yang melonjak ya antara November dan Desember jadi ini adalah indikasi kenapa XRP masih banyak peminatnya saya kira ya teman-teman karena memang untuk sebuah proyek XRP Ripple tidak bisa diremehkan tapi kalau karena memang dia kesandung sebuah cindakan hukum oleh CC ya mau nggak mau kita sebagai investor retail juga harus mengikuti tapi kita masih ada beberapa positifnya ya ada beberapa kerjasama teman-teman menurut saya kita true back lagi yang untuk meyakinkan kalian menurut saya Bitcoin masih bisa naik ya teman-teman ya analisis ini asio kraken memang analisa tentang setidaknya akhir tahun atau awal tahun 2022 Bitcoin akan hit di 100 ribu karena memang selama ini ya pergerakan transaction Bitcoin masih set bis ya meskipun ada berita tentang the fact yang akan mengurangi pembelian obligasi ya teman-teman ya dan mereka memprediksikan bahwa memang awal tahun atau akhir tahun Bitcoin bisa akan naik lagi teman-teman dalam wawancara Powell ini menyebutkan bahwa prediksi Bitcoin sebelumnya termasuk Bitcoin senilai 100.000 itu untuk 2021 itu mereka bisa memprediksikan 100.000 itu di awal atau akhir tahun depan teman-teman ya jadi masih ada kesempatan lah teman-teman ya karena memang hype Bitcoin masih ada ya apalagi ini adalah salah satu tahun Bitcoin yang sangat cemerlang teman-teman ya kita lihat dulu teman-teman ya secara sekilas aja untuk Bitcoin ya secara teknikal analisanya kalau misalnya disini ya teman-teman ya ya memang Bitcoin masih service teman-teman ya kalau kita lihat sini ini adalah sebuah lower high dan sih juga low high ya meskipun uptrend masih ke dalam channel uptrend nya teman-teman ya tapi sini ada kecenderungan untuk bullish divergen teman-teman ya karena memang disini RSI nya itu juga menunjukkan sebuah bullish divergen tapi belum dikonfirmasi ya kita berharap ini ada konfirmasi dan dilakukan breakout kembali untuk RSI nya mendorong untuk membuat jenuh beli teman-teman ya itu kesimpulan untuk Bitcoin jadi saya masih optimis selama ada di rentang support ini saya kira ini adalah perkembangan yang menarik untuk Bitcoin untuk bisa naik lagi teman-teman oke berita selanjutnya adalah Saudi Arabian British Bank ya ini mengadakan kerjasama dengan Ripple untuk memang bisa men-transfer uang USD instan ke negara bagian di Amerika teman-teman dari Arab Saudi ya tentunya teman-teman ya dan menurut berita ini teman-teman ya Saudi British Bank meluncurkan layanan transfer lintas batas untuk koridor Amerika Serikat melalui teknologi jaringan Ripple karena memang mereka melihat hype dari apa namanya pengguna Saudi British Bank itu banyak oleh karena itu mereka menyediakan transfer yang cepat tanpa batas ya mendukung Ripple Ripple mempunyai teknologi itu teman-teman ini selaras dengan visi Saudi Arabian untuk mengembangkan sektor keuangan di 2030 untuk memoncerkan sektor keuangan mereka menjadi negara pertama di dunia yang mempunyai perkembangan keuangan di timur tengah teman-teman ya dan tidak hanya Saudi Arabian ya sebelumnya sudah ada beberapa negara di India di Filipina yang menggunakan Ripple payment dan menurut saya di Indonesia juga sudah menggunakan Ripple payment di beberapa banknya temen-temennya kenapa mereka memilih Ripple karena mereka melihat Ripple mempunyai teknologi yang bagus ya mempunyai teknologi berbasis blockchain untuk merevolusi transfer pembayaran lintas keuangan antar negara dengan cepat ya tidak memakan waktu yang lama dalam transfer ini mendukung salah satu bisnis penskalaan ekonomi yang besar temen-temennya ini bisa menjadi salah satu kinerja XRP Ripple di bidang keuangan proyeknya yang ternyata sangat nyata terlihat ya teman-teman ya oke teman-teman untuk weekly di XRP USD ya kalian bisa lihat saya sudah gambar dan secara weekly memang kalian bisa lihat di MACD nya masih ada aksi jual besar-besarannya dengan bar merah yang semakin besar ini belum ada kecenderungan untuk a golden ratio teman-teman atau golden cross teman-teman ya dan ketika ini saya buat sebuah impulse wave teman-teman ya dan sekarang kita berada di impulse nomor empat ya dan itu artinya kita menuju XRP menuju ke impulse 5 teman-teman dan yang terpenting adalah secara weekly itu kalau kita bisa lihat itu masih ada kecenderungan untuk turun atau mencari di bottom lagi teman-teman ya di sekitaran 0,73 sampai 0,62 ya atau bahkan di 0,58 teman-teman ya US dollar jadi ini yang bisa kalian wait and see ya untuk kalian yang holder XRP atau mau menambah muatan tunggulah di area-area ini 0,60 sampai 0,58 ya semoga mereka bisa mantul lagi seiring dengan Bitcoin di kemungkinan di Desember sampai awal tahunnya yang kemungkinan itu akan menjadi heb temen-temennya ini kalau kalian bisa lihat di secara simetrik triangle ini ada kecenderungan untuk bulis teman-teman namun mereka belum breakout di 1,2 dolar hingga 1,4 dolar yang merupakan yang merupakan harga atensi kita teman-teman kalau kita perkecil lagi menjadi daily teman-temannya Oke untuk daily beli sama ya teman-temannya dan saya sudah gambarkan dan ini merupakan sebuah simetrik kalian triangle dan kemungkinan dan ternyata mereka breakout teman-teman dan ternyata mereka breakout kebawah teman-teman tidak breakout ke atas dan ini merupakan salah satu akibat dari Bitcoin yang mereka turun ya dan mereka sedang mencari abad temenya dimana teman-temannya jadi seperti yang saya katakan di weekly itu kemungkinan dia masih mencari bottom lagi ya untuk turun lagi ya tapi kalau kita lihat di daily itu MACD sudah hampir mau Golden Cross teman-teman tapi bukan berarti Golden Cross itu mereka akan breakout ya saya melihat masih potensi untuk mencari resisten lagi ya untuk hit resisten di 1,2 sampai 1,4 breakoutnya jadi sementara untuk XRP walaupun secara teknikal dia masih turun itu kemungkinan dia akan mencari bottom lagi teman-teman tetap jangan khawatir tetap optimis teman-teman ya karena memang kecenderungan untuk mencari 1,2 1,4 dolar itu masih ada teman-teman dengan Oke teman-teman ya jadi kalau misalnya kita tambahkan sebuah target di wave 5 kemungkinan mungkin wave 5 bisa hit secara teknikalnya ya teman-temannya itu bisa di lima dolaran teman-teman namun namun kalau memang SCC sudah kalah dari XRP ya kemungkinan pump ratusan persen bisa terjadi teman-teman jadi area bottom ini adalah area pembelian yang termurah menurut saya di 0,68 0,58 ya teman-temannya Oke teman-teman keep cuan see you next video 10.4.4.5.6.6.7.7.8.8.8.1.8.8.9.6.7.7.8.8.8.8